Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD menggandik Federasi Panjat Teping Indonesia, Kota Tanjung Pindah, berkolaborasi mengibarkan bendera merah putih di puncak Batu Junjung, Kejamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan. Proses pengibaran bendera tersebut berlangsung selama dua hari satu malam, diawali dengan briefing apel pagi berlokasi di depan posko tim reaksi cepat BBBD Capri untuk memberikan pengarahan. Selanjutnya, rombongan berangkat membawa serta satu audit rabur bot, perlengkapan camping, dan tentu saja tenda dan kebutuhan logistik selama kekiatan. Kepala Seksi Kedaruratan BBBD Provinsi Capri, Hardin Navi, mengatakan pihaknya mengganding FPTI Tanjung Pindah, melakukan berbagai persiapan dan perencanaan, termasuk dengan bermalam di lokasi Batu Junjung. Salam kemerdekaan, pada malam hari ini kami mempersiapkan bersama pengarahan dari FPTI Kota Tanjung Pinang dengan BBBD Provinsi Kepulauan Riau, melaksanakan camping. Satu malam menyambut food area yang ke-79 ya, jadi bencana besok kita akan melaksanakan upacara di Bantai Junjung, lokasi ini kita camping satu malam bersama rekan-rekan dari FPTI, BBBD Provinsi Kepulauan Riau, untuk menghibarkan sang merah putih di atas Batu Junjung. Semoga sukses, selain itu kita juga akan melaksanakan, apa? Rappling ya, rappling dan flying fog untuk memeriahkan, memeriahkan food area yang ke-79. Semoga acara besok sukses, mohon doanya, selamat malam. Kemudian paginya, pertepatan Sabtu 17 Agustus, prosesi sakral pengibaran bendera pun dilakukan. Diikuti sejumlah jajaran BBBD Kepri, diantaranya Sahri di bidang tebing alam dan Vertikal Resquie FPTI Tanjung Pinang, atlet panjat tebing sah dan dan jauh hari staff BBBD Kepri. Setelah melewati detik-detik menegangkan karena harus memanjat tebing batu yang curang, akhirnya bendera pun dikibarkan dengan suasana sakral. Selanjutnya, untuk memeriahkan hut RI, kegiatan juga diisi ruffling dan flying fog dari puncak batu ke arah pantai. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!